KRI untuk beberapa kementerian dan lembaga mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan APBN masih harus ditingkatkan dari tahun ke tahun Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap dan aset ex-PPPN belum didasarkan pada dokumen valid dan belum disajikan sesuai nilai bersih Permasalahan lainnya adalah terkait dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak lainnya belanja lain-lain dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa Di samping itu atas laporan BIPKRI terhadap APBN tahun anggaran 2012 Dewan juga melihat adanya kelemahan penganggaran dan penggunaan anggaran belanja barang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta berindikasi merugikan keuangan negara Terhadap berbagai permasalahan tersebut Dewan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan penyusunan bertanggapan Sehingga sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pemerintah juga perlu melakukan pembenahan serta memperkuat regulasi terkait kepatuhan terhadap undang-undang Pemerintah sudah seharusnya mencari format terbaik dalam pembenahan administrasi keuangan khususnya dalam penyerapan APBN Dalam konteks ini yang perlu disempurnakan adalah Proses penyederhanaan dokumen pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu Sehingga APBN benar-benar dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional Sedang Dewan yang terhormat Dalam kerangka APBN Di PRRI melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan Akan mencermati pelaksanaan APBN 2014 Yang akan mulai berjalan 1 Januari 2014 Ada 3 hal yang menjadi perhatian Pertama Tahun 2014 adalah tahun pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden Yang diharapkan berlangsung aman dan tertib Stabilitas nasional tetap terjaga Kondisi politik berjalan kondusif Yang semuanya akan berpengaruh pada perekonomian nasional Kedua Pemerintahan baru hasil pemilu 2014 Akan melaksanakan APBN triwulan keempat tahun 2014 Perlu dicatat bahwa Berbagai bentuk kesepakatan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah Yang tertuang dalam undang-undang APBN tahun 2014 Diharafkan dapat terus dilaksanakan oleh pemerintahan baru hasil pemilu 2014 Ketiga Tidak optimalnya realisasi penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian kita Dewan meminta penyerapan anggaran dapat terdistribusi secara merata Dan tidak menumpuk pada triwulan keempat atau saat tahun anggaran akan berakhir Demikian berapa hal yang perlu mendapat perhatian Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran yang pembahasannya harus selesai pada akhir bulan Oktober 2013 Sidang Dewan yang terhormat Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan akan menyelesaikan 35 RO yang telah memasuki pembicaraan tingkat 1 Baik yang ada di komisi-komisi, badan legislasi maupun panitia khusus Beberapa RO tersebut bahkan telah mengalami berapa kali perpanjangan waktu pembahasan Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama Yang menuntut komitmen kuat Baik dari DPR maupun pemerintah Harapan ini kami sampaikan Baik kepada Dewan maupun kepada Presiden Karena RO prioritas yang harus diselesaikan Sebagaimana yang tertuang dalam prolegnas Merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR Walaupun kita menyadari bahwa tahun ini merupakan tahun politik Dalam rangka menghadapi pemilu 2014 Sidang Dewan yang terhormat Pelaksanaan fungsi pengawasan akan berjalan bersama dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang lain Berbagai tim pengawas yang dibentuk DPR akan terus melanjutkan tugasnya Di antaranya tim pengawas kasus Bank Senturi Tim pemantau pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua Tim pengawas penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria Dan tim pengawas perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri Di samping itu Komisi-komisi DPR akan membahas isu-isu aktual yang perlu memperoleh penyelesaian Melalui pembentukan panitia kerja di komisi-komisi Perhatian DPR juga tertuju kepada persiapan pelaksanaan pemilu 2014 oleh KPU Permasalahan dan paliditas daftar pemilih sementara yang belum tuntas Penetapan aturan dana kampanye yang harus progresif Tidak bersifat normatif dan tidak memberikan peluang adanya multitapsir Adalah permasalahan yang harus kita cermati Dewan menghimbau agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja sama Bersenergi dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu Sedang Dewan yang terhormat Berbagai permasalahan terkait dengan lembaga Pemasarakatan juga menjadi perhatian DPR Antara lain menyangkut persoalan kelebihan daya tampung Lemahnya pengawasan petugas lembaga pemasarakatan Terhadap penara pidana Maraknya mafia peradilan dan masalah pengetatan remisi Permasalahan buruh, pemutusan hubungan kerja Tunjangan hari raya, tenaga alif daya Dan permasalahan tenaga kerja Indonesia Dengan kasus-kasus terbaru Senantiasa mendapat perhatian Dewan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 Tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada para TKI kita Oleh karena itu, Dewan sudah menyiapkan RU Tentang perlindungan pekerja di luar negeri Yang segera memasuki pembicaraan tingkat satu Untuk masalah ini, bahkan pimpinan DPR dan pimpinan komisi terkait Telah melakukan dua kali rapat konsultasi dengan para menteri terkait Untuk menuntaskan masalah amnesti Yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi Kepada para WNI oversteer dan non-prosedural Perpanjangan amnesti sampai dengan 3 November 2013 Perlu kita apresiasi Namun demikian, perpanjangan amnesti tersebut tidak ada artinya Jika tidak ada perubahan pola pelayanan Untuk itu, kemenekar trans dan kemenlu Harus bekerjasama dengan baik Dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan masalah perlindungan TKI di luar negeri Mengutamakan kepentingan TKI yang sedang dibera permasalahan Dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya Sehingga mereka merasakan adanya perlindungan sebagai warga negara Indonesia Saudara Presiden Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat Berbagai forum dan kerjasama internasional Yang melibatkan Indonesia akhir-akhir ini Menunjukkan bahwa peran kita dalam kancah global Khususnya di bidang ekonomi semakin diakui Indonesia memiliki kedudukan yang strategis Dalam berbagai forum internasional Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia Dan memiliki statistik rata-rata pertumbuhan ekonomi yang stabil Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan berbagai inisiatif baru Menghadapi lambatnya pertumbuhan ekonomi global Terutama yang menimpa negara-negara baju Dan diperkirakan masih akan berlangsung lama Oleh karena itu DPR berharap agar pemerintah dapat melakukan persiapan yang baik Menghadapi konferensi tingkat tinggi G20 Yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September mendatang di Rusia Di samping itu Indonesia akan kembali memimpin APEC Untuk kurun waktu 2013-2014 Dan menjadi tuan rumah APEC di Bali pada bulan November mendatang Di tengah melemahnya ekonomi dunia APEC dituntut mampu membangun ketahanan ekonomi regional Melalui berbagai program-program konkret Yang dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi regional Asia Pasifik DPR berharap selama masa kepemimpinan Indonesia Kita dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik DPR juga minta pemerintah agar memanfaatkan kesempatan itu untuk memperjuangkan kepentingan nasional Dalam upaya mengembangkan diplomasi parlemen Pada pertengahan September mendatang DPR juga akan mengirimkan delegasi ke Sidang Umum AEPA ke-34 di Brunei Darussalam Yang mengambil tema The Role of AEPA in Realizing ASEAN Community DPR akan mengirimkan delegasi dengan kesiapan penuh Duduk di berbagai komisi yang dibentuk Selain itu, di PRR sebagai Presiden SIPAC Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption Akan menjadi tuan rumah sidang umum SIPAC Pada akhir bulan Oktober 2013 di Medan Dengan tema Corrupt Free Southeast Asia Common Goal, Common Actions SIPAC merupakan sebuah regional chapter dari GOPEC Global Organizations of Parliamentarians Against Corruption Yang bertujuan untuk menguatkan kerjasama antarparlemen di Asia Tenggara Dalam memerangi tindak pidana korupsi Ketua DPR terpilih menjadi Presiden SIPAC Periode 2013-2014 di Manila Sementara Ketua Nasional Chapter GOPEC Indonesia Dipercayakan kepada Wakil Ketua DPRR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Sidang Dewan yang terhormat Dewan turut memantau perkembangan situasi politik di Mesir Yang akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian dunia Mengingat Mesir adalah negara yang mempunyai peran Dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia Yang diprakarsai oleh para ulama Mesir Instabilitas politik yang disertai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM Yang terjadi telah mengakibatkan ratusan korban jiwa Dan ribuan yang terluka sungguh memprihatinkan Dan tidak sesuai dengan hukum internasional DPRR meminta pemerintah Untuk senantiasa mencermati kondisi politik di Mesir Dan ikut berperan dalam upaya menciptakan kembali perdamaian di negara tersebut Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat Demikianlah pidatu pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2013-2014 Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidatu Presiden Republik Indonesia Dalam rangka pengantar keterangan pemerintah Atas RKU Tentang APBN tahun anggaran 2014 Beserta nota keuangannya Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Hadirin sekalian yang saya muliakan Mengawali pidatu ini Saya mengajak Saudara semua Untuk memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas rahmat dan karunianya Kita dapat menghadiri Rapat Pariburna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini Setelah tadi pagi Saya menyampaikan pidato kenegaraan Wadah Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Surah ini saya lanjutkan Dengan pidato penyampaian Keterangan pemerintah Atas rancangan undang-undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2014 Beserta nota keuangannya Ada nuansa yang berbeda Pada sidang kali ini Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Nota keuangan dan era PBM tahun 2014 Merupakan momentum terakhir Dari pelaksanaan rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Itulah sebabnya Berbagai rencana strategis Dan kebijakan umum dalam era PBM tahun 2014 Secara tidak langsung Mencerminkan kelanjutan Dan hasil-hasil pembangunan nasional Dalam empat tahun terakhir Hadirin sekalian yang saya muliakan Seperti yang telah saya sampaikan Dalam pidato kenegaraan tadi pagi Tahun 2004 Ketika mengawali masa pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu pertama Saya bertekad Untuk Melanjutkan agenda reformasi kita Beserta Segenap komponen bangsa Hasilnya telah kita lihat Dalam sembilan tahun terakhir ini Walaupun Permasalahan internal Seperti Konsolidasi demokrasi Perjumbuhan ekonomi Dalam periode tahun 2004-2009 Mencapai rata-rata Sekitar 5,5 persen Capaian yang patut kita syukuri Jika dibandingkan Dengan pertumbuhan ekonomi Negara-negara besar Dan negara maju Pada kurun waktu yang sama Tanpa kena lelah dan putus asa Kita terus melaksanakan Pembangunan ekonomi Alhamdulillah Dalam empat tahun terakhir ini Telah banyak Hasil-hasil pembangunan Yang dapat dinikmati Oleh rakyat di seluruh tanah air Kita mencatat Bahwa dalam periode 2009-2013 Sampai dengan Juni 2013 Kita berhasil memacu Pertumbuhan ekonomi Rata-rata 5,9 persen per tahun Lebih tinggi Dari rata-rata Pertumbuhan ekonomi 5 tahun sebelumnya Inilah pertumbuhan Terima kasih Inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi Setelah kita mengalami Krisis ekonomi 15 tahun lalu Pada tahun 2004 Produk domestik bruto Atau PDB Indonesia Tercatat sebesar 645 miliar dolar Amerika Serikat Dalam ukuran purchasing power parity Saat ini telah mencapai lebih dari 1,1 triliun Dolar Amerika Serikat Dalam hal pendapatan per kapita Tahun 2004 PDB per kapita kita adalah 1,177 dolar Amerika Serikat Angka ini terus meningkat menjadi 2,299 di tahun 2009 Dan mencapai 3,592 dolar Amerika Serikat Pada tahun 2012 yang lalu Bila kita terus mampu Menjaga pertumbuhan ekonomi kita Maka insya Allah Pada akhir tahun 2014 PDB per kapita kita Akan mendekati 5,000 dolar Amerika Serikat Tak hanya itu Bahwa dalam tahun 2012 Dan 2013 Di antara negara anggota G20 Indonesia menjadi negara Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi Kedua setelah Tiongkok Pertumbuhan ekonomi yang membaik Juga diikuti oleh menurunnya Tingkat pengangguran terbuka Dari 9,86 persen Pada tahun 2004 Menjadi 5,92 persen Pada bulan Maret Di tahun 2013 Demikian juga tingkat kemiskinan Berhasil diturunkan Dari 16,66 persen Atau 37,2 juta orang Pada tahun 2004 Menjadi 11,37 persen Atau 28,07 juta orang Pada bulan Maret 2013 Tahun itu Kemajuan ini Belum sempurna Dan masih bisa Kita tingkatkan lagi Saudara-saudara Sebagaimana kita ketahui bersama Ekonomi global Dalam 2 tahun terakhir ini Tidak terlalu bersahabat IMF memperkirakan Laju pertumbuhan ekonomi global Tahun 2013 Tetap pada tingkat 3,1 persen Sementara Bank Dunia Memperkirakan 2,2 persen Sedikit lebih rendah Dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 Kondisi ekonomi global ini Telah membawa dampak Pada perekonomian kita Kinerja ekspor kita Mengalami penurunan Sementara itu Kebutuhan empor Termasuk bahan baka minyak Terus meningkat Akibatnya Meraca perdagangan kita Memburuk Dan kondisi merasa Pembayaran kita Melemah Kinerja APBN Juga mengalami tekanan Baik dari sisi pendapatan negara Maupun dari sisi Belanja negara Tanpa langkah-langkah khusus Kondisi ekonomi makro kita Berpotensi memburuk Menghadapi perkembangan situasi itu Pemerintah menempuh kebijakan Percepatan perubahan APBN tahun 2013 Tujuannya adalah Untuk menjaga defisit APBN Dalam batas aman Melalui pengendalian Subsidi bahan bakar minyak Dan mengalihkannya Untuk program penanggulangan Kemiskinan Dan pembangunan infrastruktur Selain itu Selain itu pemerintah juga Melakukan penajaman Dan penghematan belanja Pada sidang yang terhormat ini Perkenankan saya Menyampaikan ucapan terima kasih Dan apresiasi yang tinggi Kepada seluruh anggota Dewan Yang telah bekerja keras Bersama pemerintah Dalam menyelesaikan Undang-undang APBN Perubahan Tahun 2013 Dalam waktu yang relatif cepat Tahun 2013 Memang bukan tahun yang mudah Namun pemerintah terus bekerja keras Untuk mempertahankan Pertamaian